Ternyata apa itu adalah batal, tidak nyambung Dijawab lagi dengan ilmiah lagi Kau usah ngamuk-ngamuk Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan-urusan ngamuk Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada ya Bisa melawan Dikiranya orang silap cap nggak bisa ngamuk apa Yang penting Ayo hidup seuyunan Saling harga menghargai Hormat menghormati Jangan banyak nipu Jangan bikin-bikin sejarah palsu Jangan bangga-banggai nasab yang nggak jelas Jadi mas alaki Imaduddin untuk membahas dan mengkrisisi nasabnya Haba'in Itu adalah bukan mas alaki Imaduddin saja Sudah sejak zaman dulu sudah ada Apalagi ada yang sampai mengatakan Hei, ya Imaduddin Anda tidak takut untuk berhadapan dengan wali-wali Allah Dari karangan Haba'in Kata saya dari mana mereka tahu mereka wali Allah Ada di kita Kitab yang menulis siapa Orang Dari mana dia tahu dia itu wali Allah Wali Allah itu adalah kekasih Allah Namanya kekasih itu ada di hati kalau manusia Tidak ada orang yang tahu kekasih saya Siapa yang paling saya cintai Itu kecuali saya sendiri Begitu pula wali Allah Tidak ada yang tahu hakikat siapa wali Allah Kecuali Allah Ada pun orang yang terkenal sebagai wali Allah Mimbabi husniddan Husniddan orang saja Karena dia soleh Karena dia mengeluarkan keramat Bahwa dia wali Allah Ternyata dia tukang sulat Tidak wajib Tapi karena orang tidak bisa membedakan mana sulat Mana karamah Akhirnya mereka menganggap dia wali Allah Sudah kadang dia itu di yakini Akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran Ada hadis katanya Siapa yang memusuhi waliku Maka aku akan Aku kobarkan perang dengannya Kata Allah dalam hadis kudsi Apakah berani perang bersama Allah Nanti dulu Yang wali siapa Mereka katanya wali banyak Itu kata mereka Kata Allah belum tentu mereka wali Bisa jadi kata Allah saya yang wali Lah kalau benar saya yang wali Apanda bahaya tak kamu itu tadi itu Mencelah saya Banyak orang yang mencelah saya Mencaci maki saya di Youtube Kenapa? Karena mereka katanya yakin bahwa Yang dibatalkan nasabnya oleh saya adalah wali Allah Wali Allah yang tahu hanya Allah Bagaimana kalau saya yang dianggap wali Allah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang mereka anggap wali Allah itu bukan wali Allah Mereka akan bahaya Youtuber-youtuber yang mencelah saya Akan bahaya itu Saya enggak oke Kalau ini enggak insya Allah Enggak bahaya tak Intinya Intinya adalah Kita hidup Seperti orang lain Ayo kita hidup seperti orang lain Orang lain bisa hidup tanpa bawa-bawa nasab Dia bisa banyak duitnya Dia bisa jadi DPR Dia bisa jadi gubernur Dia bisa jadi presiden Tanpa bawa nasab Masa kamu enggak? Sudah sih Ayo kita berprestasi Kita Mayoritas orang Jawa nih Akan Melindungi Setiap mereka yang diakui oleh negara Sebagai warga negara Indonesia Dari Suku Ras Apapun mereka Kita akan lindungi Yang penting Ayo hidup Seuyunan Saling harga menghargai Hormat menghormati Jangan banyak nipu Jangan bikin-bikin Sejarah palsu Jangan bangga-banggai Nasab yang enggak jelas Kalau sudah ada Iklar dari mereka Demikian Kita hentikan Saya minta nanti dengan Sungguh-sungguh pada Gusmar Sudah teman-teman berhenti Kalau ada Dari mereka Mulai sekarang Kami tidak akan lagi ngomong-ngomong Turunan Nabi Kita hentikan Kajian ini Di panggung kami tidak akan lagi Bangga-banggai Nasab Pada orang kami tidak akan lagi Dokterin-dokterin Bahwa kami turun Nabi Dan kamu harus Semaretin saya Kita hentikan kajian ini Sudah dianggap tidak ada Yang penting Hidup sebiasa mungkin Senormal mungkin Dengan orang lain Karena Nyata Orang lain telah mampu Hidup normal Tanpa membanggakan Nasab Kenapa? Kamu tidak mampu Jadi saudara-saudara sekalian Saya menginginkan Bahwasannya Ya kaum Mbak Alwi ini Yang lurus-lurus saja Kalau sama yang benar Ya benar Kalau tidak Tidak Nanti kalau masalah Nasab Dibahas Benar-benar Enggak-enggak Kemudian masalah Pembelokan sejarah Kalau Sumpah Memang Anda membelokan Harus minta maaf Dan harus dikelirkan Diluruskan Sejarahnya diluruskan Makam-makam yang Yang palsu-palsu Bongkar itu Buat apa itu? Sebab apa? Sebab itu menyesatkan Banyak orang Siapa yang bertanggung jawab Di depan Allah? Siapa? Ini orang yang Tidak takut Sama Allah Ini orang kayak gitu Saudara-saudara sekalian Jadi masalah Ki'imaduddin Untuk membahas Dan mengkrisisi Nasabnya Habib Itu adalah Bukan masalah Ki'imaduddin saja Sudah Sejak zaman dulu Sudah ada Itu bukan masalahnya Ki'imad Bukan Cuma Cuma Sampean kan Diarahkan Ki'imad saja Supaya Panjengannya Benci Sama Ki'imad Bukan Imam Fakruddin Al-Razi Dan beberapa Ulama zaman dahulu Yang sudah mengatakan Bahwa nasabnya Bang Ali itu Bahal Tidak bisa Nyampung Ke Rasulullah Itu sejak zaman dulu Sudah ada Jadi bukan masalahnya Ki'imad Ki'imad hanya Memunculkan Ki'imad hanya Menunjukkan Kepada orang Indonesia Begini loh Nih saya punya Tesis nih Begini Catatannya ada Di kitab-kitab tuh Ada begini Ternyata seperti ini Ternyata Habib Itu adalah batal Tidak nyambung Dijawab lagi Dengan ilmiah Laki Kau usah ngamuk-ngamuk Kalau ngamuk-ngamuk Urusan-urusan ngamuk Indonesia Ngamuk juga Enggak ada Yang bisa ngamuk Dikiranya Orang Cilacap Enggak bisa ngamuk Orang Cilacap Berani-berani Melawan Menang Kecuali Melawan Bojone Dere Kau pernah Menang Ini Senara-senara Sekalian Jadi Bukan masalah Yang berkaitan Bukan masalah Benci Atau tidak Benci Jadi Kalau Ada yang Freming Bahwasannya Itu Atau Keimat Atau yang lainnya Itu Atau Benci Kepada Habab Itu Salah Anda Anda Berarti Anda Berarti Diarahkan Untuk Benci Kepada Keiman Tidak 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 Bagaimana Tidak Tidak Tak Tidak 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 tinggal panjelengan panjelengan antitesisnya mana gitu kan dibuktikan manuskripnya poros syrek poros poros julur sebabnya apa sebab ini pemalsuan makam saya lihat di dalam sejarah itu bukan sekarang saja bukan di Indonesia saja sampai di Yaman juga terjadi contohnya apa contohnya Syed Ahmad Al-Muhajir ini makamnya ada dua satu di Irak, nomor dua di Husaisah Yaman yang dikenal sejak kewafatannya Syed Ahmad Al-Muhajir yang itu wafatnya itu tahun 345 pertengahan abad keempat di Jernyata itu Syed Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najib semua orang tahunya itu seluruh dunia kalau mau ziarah ya kesitu Syed Ahmad itu tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ketelapan, kesembilan kesepuluh enam ratus tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hagromau atau di Yaman yang disebut di Husaisah katanya itu makamnya Syed Ahmad Al-Muhajir itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Syed Ahmad Al-Muhajir sejak zamannya Syed Ahmad Al-Muhajir wafat itu tidak pernah dikenal bahwa Syed Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman semua orang kenalnya ada di Irak dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu enam ratus tahun setelah kewafatan Syed Ahmad baru muncul merupakan pemalsuan makam itu makam dipalsuakan Pak Ali Masya Allah orang Cina pemalsuakan HP masuakan radio masuakan motor ya Pak Ali masuakan makam Terima kasih Terima kasih.